Kalau ekonomi negara kita diatur oleh oligarki, waduh, memang benar nanti. Yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin. Kalau harga-harga dikendalikan oleh oligarki, kalau pembangunan dikendalikan oleh oligarki, kalau berbagai persoalan lainnya dikendalikan oleh oligarki, kalau pemimpin kita dikendalikan oleh oligarki, dapat kita bayangkan apa jadinya negara dan bangsa kita ini. Sebab jika negara kita dipengaruhi oleh politik identitas yang berbasiskan oligarki, kita khawatir nanti negara kita ini akan menjadi negara yang hanya dinikmati oleh segi lintir orang saja. Padahal cita-cita negara kita adalah masyarakat adil dan makmur berdasar keempat sesidak dan undang-undang serpat lima. Masyarakat adil dan makmur itu dalam artian adalah keseluruhannya, bukan segelintir orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam kesempatan ini. Saya Busta Minarda akan tetap insyaAllah mendoakan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa agar kita seluruh penonton channel Youtube Busta Minarda selalu diberi keberkaan hidup oleh Allah SWT dan semoga kita selalu diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN Kalau selama ini kita berkutat menghindari politik identitas berbasis agama yang tekanlah pentingnya juga harus kita hindari, harus kita akhiri adalah politik identitas berbasis oligarki. Ini perlu, sangat perlu, sudah saatnya untuk kita akhiri, untuk kita hindari di negeri ini. Sebab kalau di suatu negara seperti ini Indonesia ini berlansung politik identitas berbasis oligarki maka negara ini, bangsa ini akan diatur oleh oligarki. Bisa dikatakan nanti, pemerintahan yang berjalan ini adalah pemerintahan yang berjalan berdasarkan keinginan oligarki. Ini paling berbahaya. Apa-apa dia mengatur. Contoh, ada pembuatan undang-undang. Pasal-pasalnya bisa diatur oleh oligarki. Masukkan pasal ini. Keluarkan pasal ini. Itu mulainya sejak dari awal-awal proses pemilihan pemimpin. Apakah pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif, pemilihan anggota DPD. Termasuk juga pemilihan gubernur, bupati beli kota. Kalau semua itu tadi dipengaruhi oleh politik identitas berbasis oligarki kita ngeri nanti akan mau jadi apa negara kita ini. Akan mau jadi apa bangsa kita ini. yang mengaturnya oligarki terutama di bidang ekonomi. Kalau ekonomi negara kita diatur oleh oligarki waduh memang benar nanti yang kaya akan semakin kaya yang miskin akan semakin miskin. Kalau harga-harga dikendalikan oleh oligarki kalau pembangunan dikendalikan oleh oligarki kalau berbagai persoalan lainnya dikendalikan oleh oligarki kalau pemimpin kita dikendalikan oleh oligarki dapat kita bayangkan apa jadinya nanti negara dan bangsa kita ini. karena itu kalau selama ini publik banyak menyebut-nyebut tentang oligarki jika ada pengaruh oligarki di dalam kepemerintahan kita selama ini di dalam perpolitikan kita selama ini sudah saatnya sekarang ini kita akhiri politik identitas yang berbasiskan oligarki sebab jika negara kita dipengaruhi oleh politik identitas yang berbasiskan oligarki kita khawatir nanti negara kita ini akan menjadi negara yang hanya dinikmati oleh segi lintir orang padahal cita-cita negara kita adalah masyarakat adil dan makmur berdasar kempan casila dan undang-undang serpat lima masyarakat adil dan makmur itu dalam artian adalah keseluruhannya bukan segi lintir orang karena itu politik identitas berbasiskan oligarki harus kita hindari harus kita akhiri di negeri ini demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe jangan lupa subscribe subscribe selamat menikmati